Saya menerima laporan bahwa tadi siang anggota saya telah melakukan penangkapan pengedaran narkoba di daerah Berlan. Kemudian informasi bahwa ada anggota yang nyebur ke Kali. Setelah saya diberitahu bahwa ada anggota saya yang belum kembali, kemudian saya melakukan pencarian. Kita berawal dari pintu air Manggarai. Informasi tadi bandarnya maupun penjualnya sudah ada di situ. Kemudian masyarakat datang berduyun-duyun. Ya, kemudian berduyun, nggak tahu siapa yang ngomando itu. Kemudian dikroyok. Dikroyok, ada yang dikroyok, ada yang luka. Karena mungkin ini anggota takut tanah buahnya melarikan diri. Saya mencari dari mulai jam 5 sampai jam 11 malam saja. Saya selusuri menggunakan perahu, saya jalan kaki, bergabung dengan warga masyarakat lewat pinggir. Lareng-lareng Kali itu tetap nggak ketemu. Hari berikutnya ada informasi dari Polsek Gambir bahwa diketemukan seorang yang telah meninggal. Mengapung di Kali, di dekresitas Suntan Abang. Ternologis yang jelas ditemukan oleh masyarakat sekitar. Sama namanya Pak Johan. Yang beliau biasa menjaga pantai dan menjaringkan di sini. Tadi pas ketemunya kurang lebih setengah jam yang lalu. Ternyata betul itu adalah berita topik hidayat. Malamnya sekitar jam 20.00. Tepat kita bawa ke rumah duka yang ada di Purwakarta. Esok paginya, anggota Polsek Senen dari Molekapolsek, Wakapolsek, seluruh perwira dan anggota, ibu-ibu bayangkari, semuanya kita berangkat ke rumah duka yang ada di Purwakarta. Hari ini kita berduka karena ada rekan kita, saudara kita meninggal. Akibat apa? Karena kita tugas. Ini resiko tugas namanya. Kita melaksanakan penggerbakan pemakaian narkoba. Nyatanya malah meninggal hari ini. Kita mau dimakamkan di Purwakarta sana. Sehingga semuanya ada ibu bayangkari, ada para perwira. Semuanya kita ikut untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam perjalanan memang memakan waktu sekitar 2 jam dari Jakarta menuju Purwakarta. Luar biasa namanya jari jalan tol. Dari mulai Jalan Bekasi sampai dengan Cikarang sana, ya macet. Dan demikian kita nikmati aja. Mungkin senang aja, apalagi pagi hari, udara masih seger. Dalam perjalanan menuju ke Purwakarta memang luar biasa. Namanya anggota ada yang capek habis dinas tadi malam. Ada juga yang gerahat. Dan kitanya dengan suasana yang hati senang. Alhamdulillah tidak terasa capek sampai di Purwakarta. Bapak-Ibu sekalian kita turun. Sudah nyampe di tempatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Pak Udia. Ya menyebabkan turut. Karena nyampe di sana kita masih nunggu Bapak Kapolres. Ini Purwakarta Pusat yang ingin menjadi Inspektur Upacara. Kita pinggang-pinggang dulu. Ini brief timur Tianto. Salam komandonya. Ini jangan kita lihat kecilnya. Jangan lihat kecilnya tapi semangat juangnya tinggi. Oke makasih pula. Semangat terus pula. Betul. Jangan sampai mengendur kita. Ya kan? Cilacap Siti. Cilacap bercahaya. Oke, oke. Mantap. Ketemu dengan kumandan Koramil. Karena ada di lebih leluh. Jadi anak buat saya laku. Jadi harus ikut ke sini. Di dalam juga. Kalau penemuan jenazahnya di ini bang ya? Di Tanabang. Udah di. Jadi udah jauh dari TNV. Ini hanyut mungkin ya? Iya. Karena di apa tuh namanya? Pintu air magara ini tuh ya. Tutup biasanya kan? Ya. Nah ini dirosin. Saya kejadian jam siang. Pasti makhlib saya turun ke Kali. Pakai perahu. Kita susurin. Kakak temukan. Barangkali dia nyebur terus minggir. Susurin lagi pakai warga. Kita kumpulin. Pinggirnya kita cariin juga. Enggak ada dungu. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dampingi Kapolres Pulau Akarta. Beserta ibu. Lapor upacara pelepasan jenazah Almarhum Ritka, Taufik Hidayat, Nyesha. Siap dimulai? Lanjutkan. Lanjutkan. Berawal pertama dari pihak keluarga menyerahkan ke Inspektur Upacara untuk dilakukan pemberangkatan untuk upacara kebinasan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Dengan ini kami atas nama negara dan kekuisian negara Republik Indonesia menerima penyerahan jenazah Almarhum Ritka, Taufik Hidayat, Nyesha. Dari keluarga Almarhum untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Cilegong, Kecamatan Jatilur, Purwakarta. Bicara Upacara Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wajiban kita untuk melakukan upacara kebinasan keberangkatan Almarhum kemudian dibawa ke pemakaman terakhir. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara. Pemakaman, Almarhum Ritka, Taufik Hidayat, Almarhum Ritka, Taufik Hidayat. Bicara selesai dan dilakukan ke pemakaman. Tidak jauh dari sini hanya satu kilo pemakaman. Ini masanya sangat terharus sekali. Masyarakatnya atusias, terutama dari kores beruang arpa. Semuanya ada. Selesai dilakukan upacara keberangkatan, pelepasan jenazah, kemudian semuanya kita berangkat ke pemakaman. Dari sini sampai di tempat pemakaman, peristirahatan terakhir, berikan topik di sini. Tentunya saya manusia biasa. Kalau seperti ini pasti kita sedih lah. Ya kan? Wajar kita sedih. Ditinggal saudara atau keluarga besarnya itu pasti sedih. Kita pasti merasa kehilangan. Namun demikian Allah SWT yang punya kuasa. Kita harus menjalankan doang. Kita harus ikhlas. Tinggal kita berdoa mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah SWT. Laboran kemanen upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman jenazah almarhum, lupa topik jenazah serjokum. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penurunan jenazah kelupa kubur. Kepada jenazah almarhum, lupa topik jenazah serjokum. Berhormat, senjata, gerak! Ini tentunya namanya orang kehilangan anggota keluarga. Ya pasti sangat sedih. Sampai-sampai adiknya aja mau kabur bunga. Mungkin gak kuat nahan haru atau seperti apa. Hingga dia sampai dibobong diangkat ke pinggir. Memang ada suasana haru. Di saat jenazah sudah makan masuk ke liang lahat, saya lihat dari pihak keluarga ada adiknya, istrinya, anaknya, maupun kakaknya. Itu merasa harus sekali. Setelah selesai pemakaman, tentunya kita berpamitan kepada dirinya almarhum, topik hidaya. Di situ ada anaknya, ya saya pamit. Satu berdoa cita. Saya kasih nama keluarga besar Polsek. Semuanya kita berdoa. Semuanya biar. Insya Allah, kita boleh mati sini. Apa ya? Maafin, nanti. Ini dia ya? Lagi, nanti, Pak. Gak apa-apa. Sampai jumpa. TKP. Siap. La Panam.